Intro Assalamualaikum, hai pribadi sobat youtube dimanapun anda berada Masih bersama saya di sas channel tutorial dan review Channel yang membahas putar aplikasi smartphone Channel yang selalu berbagi tips dan cara dalam menggunakan beragam aplikasi di handphone anda Untuk menunjang aktivitas anda sehari-hari Dan di video kali ini akan saya bagikan cara agar lokasi kita tidak terlacak oleh siapapun ya Termasuk oleh google map itu sendiri Caranya sangat mudah dan simple ya Tanpa aplikasi tambahan Namun anda wajib menyimak video ini sampai selesai Karena akan kita lakukan 3 konfigurasi atau 3 langkah untuk melakukan settingan di handphone ya Agar lokasi kita tidak terlacak oleh siapapun termasuk oleh google map itu sendiri Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong agar anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita langsung aja, let's get tutorial started Oke kita langsung saja masuk ke langkah yang pertama Kita buka di pengaturan handphone anda ya Kemudian kita scroll Kita cari akun google ini Kita sesuaikan ya Untuk akun google map anda Karena di akun google map saya memakai akun email yang ini Kita klik Selanjutnya kita klik kelola akun google anda ya Kemudian kita klik di data dan privasi ini Kita scroll sedikit ke bawah Nah kita fokus di setelan history ya Kita klik di history lokasi Kita scroll sedikit ke bawah History lokasi ini adalah google map ya Kemudian disini kita klik non aktifkan ya Kita scroll lagi ke bawah Nah disini untuk jedanya masih aktif kita klik Oke disini untuk setelannya udah non aktif ya Dan tidak menyimpan history lokasi baru Ingat ya tidak menyimpan history lokasi baru Artinya history lokasi lama masih tersimpan ya Jadi aktivitas kita di google map masih tersimpan disini Oke kita klik ok dulu disini Dan langkah pertama sudah kita lewati ya Kita klik dilihat semua kontrol aktivitas Selanjutnya kita klik di kelola history ini ya Dan kita akan diarahkan ke history google map ya Jadi aktivitas kita yang sebelumnya belum kita hapus Untuk itu kita klik di menu titik 3 pojok kanan atas ini Kemudian kita klik setelan privasi Kita scroll sedikit ke bawah Untuk langkah pertama sudah kita lewati ya History lokasi sudah tidak aktif Kemudian disini ada hapus semua history lokasi Atau hapus di rentang waktu tertentu Untuk history lokasi dan hapus history lokasi secara otomatis Jadi kita klik yang hapus semua history lokasi ya Kita klik kemudian disini ada keterangan informasi ini akan di hapus dari akun google anda Dan anda maupun google tidak dapat mengaksesnya lagi ya Jadi penghapusan ini bersifat permanen dan tidak bisa dikembalikan lagi ya Oke kita klik centang lalu kita klik hapus Oke lalu kita klik selesai Nah untuk langkah kedua ini sudah kita lalui ya Kemudian kita kembali Kita klik back Kembali lagi Kita kembali Oke dan kita kembali ke history lokasi di awal tadi ya Selanjutnya di langkah yang terakhir atau langkah ketiga Kita klik di lihat semua kontrol aktivitasnya Nah disini kita fokus di aktivitas web dan aplikasi ya Untuk langkah ketiga atau terakhir ini Kemudian disini kita scroll Nah disini ada kelola semua aktivitas web dan aplikasi Kita klik Oke kita scroll Nah disini ada filter menurut tanggal dan produk Kita hapus saja Dan disini kita klik sepanjang waktu Kemudian disini untuk checklistnya kita hilangkan ya Atau kita uncheck list Tapi disini ada pengucualian ya Untuk google mapnya tetap kita checklist Oke lalu kita klik berikutnya Nah disini semua lokasi lama ya Akan kita hapus di google mapnya Kita klik hapus disini Semuanya sudah terhapus ya Untuk lokasi di google map bagi yang baru maupun yang lama Jadi anda tidak akan lagi bisa dilacak oleh siapapun ya Termasuk oleh google map sendiri Oke kita klik ok Jadi seperti itu ya teman-teman Cara melakukan settingan Agar kita tidak dilacak oleh siapapun Termasuk oleh google map ya Anda bisa ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir video ini Selamat mencoba semoga berhasil Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya Bisa semua notifikasi Agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya Dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Terima kasih atas segala perhatian anda Dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian anda